Pertama di Pulau Kalimantan resmi berdiri, yaitu Universitas Santo Agustinus Hippo atau disingkat USA. Universitas tersebut adalah penggabungan dari tiga perguruan tinggi yang sudah ada sebelumnya. Terima kasih. Universitas Santo Agustinus Hippo atau disingkat USA itu merupakan gabungan dari perguruan tinggi yang sudah ada sebelumnya, yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pamanetalino di Kabupaten Landak, Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak, dan Akademi Kebidanan Santa Benedikta Pontianak. Penggabungan ketiga perguruan tinggi itu berdasarkan izin melalui keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, nomor 489, garis miring E, garis miring O, garis miring 2022, tertanggal 13 Juli 2022. Uskup Agung Pontianak Monsinyur Agustinus Agustinus menegaskan, meski di bawah gereja katolik, namun universitas ini terbuka untuk umum, untuk agama dan etnis manapun, tidak eksklusif hanya untuk yang beragama katolik. Terbuka untuk umum, dan dari dulu gereja terbuka, gak ada, gak ada. Dosen kita juga banyak orang Islam, jadi intinya itu. Jadi saya pribadi sebagai orang pedalaman, punya kesempatan berbuat, saya berbuat banyak orang pedalaman. Pedalaman artinya masyarakat yang tinggal pedalaman, bisa Cina, bisa Jawa, bisa Melayu, dan memang mayoritas dayak. Dayak dengan Melayu yang berbicara pada pedalaman. Sementara itu, anggota Dewan Pembina Yayasan Landak Bersatu, Adrianus Asia Sidut, mengatakan, yang menarik dari universitas ini adalah tidak berada di kota besar, melainkan di kota kecil, yaitu Ngabang, Kampuatan Landak. Ini universitas nanti kehidupannya seperti apa dalam menghadapi persaingan-persaingan. Saya sudah mengatakan tadi, kalau pimpinan, kemudian para dosen, para mahasiswa, ini mampu mendisrupsi dirinya sendiri, dalam arti bahwa mengikuti perkembangan, perubahan, baik di bidang teknologi, perubahan sosial, lingkungan, dan seterusnya, itu bisa diikuti mereka dengan baik, maka saya kira persaingan itu tidak jadi masalah besar. Justru dengan adanya persaingan, misalnya nanti ada muncul universitas-universitas lain, atau perguruan tinggi-perguruan tinggi lain, Kalau memang universitas ini berkualitas, jangan khawatir dengan masalah persaingan, kan? Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo memiliki tiga fakultas, dengan delapan program studi, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Kesehatan. Tim Liputan RUAY TV mewartakan. Tim Liputan RUAY TV mewartakan.